Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Semat Sekarang ini kebetulan saya ada handphone Xiaomi Kasusnya LCD-nya ini polaris-nya terlepas atau terkelupas ketika kita membelah LCD Sehingga LCD-nya ini tidak ada gambar ya Kemudian sebentar lagi kita akan ganti polaris-nya Ya ini sudah saya siapkan polaris-nya ya Oke kemudian kita coba tes dulu Kita pasang soket baterai-nya, soket LCD-nya kemudian kita nyalakan Dan biasanya ketika kita nyalakan kalau LCD tanpa polaris itu akan blank putih seperti ini ya Jadi LCD-nya ini tidak menampilkan gambar hanya blank putih seperti ini ya Dan ini polaris-nya ketika kita pasang polaris akan tampil ya gambarnya Sebentar ini kita coba tes touchscreen-nya juga Karena nanti untuk selanjutnya kita harus ganti touchscreen juga ya Kita sekalian Sebentar Coba kita redupkan dulu ini topscreen-nya kok nggak main ya Oke sudah main Jadi kita sekali lagi ingin belajar mengganti polaris ya Atau kaca polaris ini Oke Selanjutnya kita bisa preteli lagi Dan kemudian kita ke tahap selanjutnya Ya kita rapikan dulu Kemudian Kita lap dulu ya Kita bersihkan dulu LCD-nya Jadi disini kita Jadi disini kita Belajar saja ya Buat teman-teman Pemula khususnya Kita belajar Memasang polaris Atau mengganti polaris Ya Kita bersihkan dulu LCD-nya Sampai kinclong Oke Ini saya kira sudah Bersih ya Kemudian kita siapkan polarisnya Ini kita lepaskan dulu Plastiknya Kemudian Kita tempel Jadi memasang film Atau kaca film ini Atau polaris ini Itu Sama halnya dengan memasang Apa ya Anti gores Ataupun tempered glass ya Seperti itu Kita tempel saja Kemudian kita roll Yes Seperti ini Oke Dan kemudian ini masih Apa namanya Ada sisanya ya Kita tinggal Potong saja Dan Untuk polaris ini Agak lumayan Keras Ya Jadi lapisan plastiknya ini Agak lumayan tebal Jadi gunakan cutter yang tajam Ya ini agak Lumayan keras ya Ya ini belum Terpotong ternyata Jadi masih Enakan Motong lem OK Ya Daripada Polarisnya Ini harus Benar-benar Tajam Untuk Cutternya ya Kita potong dulu Jadi sebenarnya Cukup mudah ya Walaupun kita lagi belajar Ini Cukup mudah Tinggal Ketelatenan kita saja ya Ketika kita masang Polaris Ataupun lem OK Ataupun Toskreen Ini cutternya Kurang tajam ya Oke dan mungkin Teman-teman yang sudah Senior Barangkali Punya trik Yang lebih mudah ya Kalau saya Karena lagi belajar Jadi Seperti ini Cara kerjanya Intinya kita berbagi saja Sama Teman-teman Pemula ya Kutusnya Oke ini sudah Selesai ya Kemudian Ini masih ada Lapisan plastik lagi ya Nanti ketika Kita ingin Memasang Lem OK Ini bisa kita Lepaskan plastiknya Kemudian Timpa Lem OK Lanjut Pasang Toskreen Oke Kita rapikan Kembali saja Kemudian Kita Coba Tes lagi ya Setelah Kita Pasang Polaris Kita bisa Tes lagi Sekali lagi Jadi Informasi Buat Teman-teman Pemula ya Ketika Kita gagal Membelah LCD Ataupun Mungkin Salah Sasaran ya Polarisnya Itu Ikut Terkelupas Atau Terbelah Sehingga LCD nya Ini akan Jadi Blank putih Itu Tidak usah Khawatir Kita tinggal Mengganti Polaris Saja Kita Ganti Polaris Yang Baru Dan Kemudian Nanti Kita tinggal Lanjut Pasang Lem OK Dan Pasang Post Sebentar Ini kok Tidak Nyala Ini Apa Namanya Powernya Agak Menekannya Harus Keras Barangkali Agak Kotor Nanti Kita Rapikan Saja Oke Gambar Gambar Sudah Kelihatan Sudah Mulai Booting Kita Tunggu Saja Sampai Tampilan Menu Sampai Selesai Booting Biar Kelihatan Gambarnya Yang Lebih Jelas Tentunya Oke Sudah Kelihatan Gambarnya Dan Mantap Sempurna Polaris Gambarnya Mantap Tidak Ngeblur Nanti Tinggal Lanjut Pasang Topscreen Oke Sampai Disini Sekian Dulu Terima Kasih Dari Saya Joko Kendil Semat Semoga Ini Bisa Bermanfaat Dan Akhir Kata Dari Saya Salam Opreker Handphone Pui Dari B adjusted Tidak 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 Tidak